Halo, balik lagi bersama saya Yoko Nengko. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting settingan minimal di PPSSPP emulator PSP atau PlayStation Portable di komputer seperti itu. Jadi, ini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting untuk spek komputer yang kurang bagus atau spek rendah. Kalian bisa mengikuti settingan saya seperti ini. Tapi sebelumnya kita harus mengataui spek minimal yang didukung oleh emulator PPSSPP-nya seperti itu. Jadi, spek minimalnya prosesor kita dual-course seperti itu. Dengan clock minimal 2GHz seperti itu. Kemudian EGA-nya ini minimal harus support OpenCL2. Terus RAM-nya ini harus minimal 2GB. Kalau komputer kalian di bawah ini ya, jadi belum bisa untuk menjalankan PPSSPP seperti itu. Jika spek kalian mentok di sini di spek ini, kalian bisa mengikuti settingan dari saya untuk settingan minimalnya. Supaya menjalankannya lancar, tidak ngelag. Jadi, kita masuk di PPSSPP-nya. Kemudian kita masuk setting. Lalu kita masuk settingan grafis. Dan untuk backennya, saya merekomendasikan memakai Direct3D yang 9 ini atau DirectX9. Sekarang kita restart. Masuk setting lagi. Nah ini. Tapi kalau pergalanan lebih lemot lagi, kalian bisa memakai OpenCL. Kalau masih lemot. Tapi saya masih merekomendasikan yang DirectX9. Dan untuk mode-nya buffered rendering saja ya. Ini kita nyalakan. Frame skipping. Untuk post-processing shader-nya kita matikan. Ini fullscreen ya. Untuk kita fullscreen atau tidak. Kemudian rendering resolution-nya kita pilih yang satu kali. Dan vision-nya kita matikan. Lalu scale type yang paling atas ini. Paling rendah. Anistropic filtering off. Per-filtering auto. Prinsip Iliminer. Timur hack. Nyalakan. Disable tensile test. Nyalakan. Kemudian FFS counter. Ini nyala tidak apa-apa. Ini untuk mengukur FFS build. Jadi ini untuk settingan yang paling minimal seperti ini. Tapi yang paling berpengaruh ini sebenarnya. Rendering resolution-nya. Jadi rendering resolution-nya kita pakai yang settingan paling bawah. Ini mungkin gambarnya agak kotak-kotak seperti itu. Atau nge-blur. Ya tapi dengan dampak speed kita akan nambah. FFS kita akan nambah. Dan gameplay kita tidak akan lemot. Seperti itu. Ini settingan yang paling rendah. Seperti itu. Nah seperti itu. Kalian bisa langsung menjalankan game-nya. Demikian video tadi saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Untuk mendapatkan update terbaru menonton komentar dari saya. Dan jika kalian suka video ini kalian bisa menonton tombol like seperti itu. Dan jangan lupa pula untuk share video ini ke teman-teman kalian atau di social media lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.